Ya, sampai dengan hari ini, Ibu Ani masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Singapura dan tentunya setiap saat diperiksa apakah stabil ataupun perlu penanganan lainnya. Yang jelas, beberapa saat yang lalu memang imunitasnya drop dan harus segera dikembalikan sehingga perawatan atau pengobatan untuk kanker darahnya itu bisa dilanjutkan kembali. Kemoterapi hanya bisa dilakukan jika kondisi Ibu sudah lebih baik lagi. Ini sudah masuk siklus ketiga harusnya, tapi di jedak dulu. Dari siklus kedua ketiganya masih belum dilanjutkan karena kita ingin imunitasnya tadi itu, termasuk likosit ya, sehingga tidak terlalu rentan terhadap efek samping dari kemoterapi, termasuk juga tidak terlalu rentan dari kemungkinan terjangkit infeksi virus dari luar. Jadi memasuki bulan ketiga sekarang di dalam perawatan bulan ketiganya. Tiga bulan di rumah sakit ada sebuah siklusan gak sih kanker pulang atau gimana gitu? Tidak pernah terucap sih dari mulut beliau bahwa, aduh aku pengen pulang atau apa. Tapi pasti dalam hatinya ada harapan ya. Hanya kemarin ketika sempat masuk ke ICU itulah pertama kali ini juga Ibu bilang, memang gak betul kalau di ruangan ini. Karena memang ruangannya tidak ada jendela. Kemudian alat di ruang ICU itu kan selalu berbunyi kan. Terus tidak ada kamar mandi gitu. Jadi beliau bilang memang gak betul di ruangan sini. Nah kami keluarga juga takut karena kalau seseorang memiliki penyakit kanker itu yang paling penting adalah semangat dan psikologisnya. Sehingga kami keluarga negosiasi kepada dokter apakah kalau sudah stabil boleh dikembalikan ke ruangan. Dan akhirnya alhamdulillah kondisinya sudah lebih stabil dan boleh dikembalikan ke ruangan. Ibu jadi kembali happy lagi. Itu sih pertama kalinya ya ada keluhanannya. Tapi kami bersyukur Ibu Ani itu selalu tough ya. Fighting spiritnya luar biasa. Beliau itu justru selalu menyemangati kami. Yang kadang-kadang mungkin juga terlihat tidak begitu bersemangat mungkin kan ya. Dalam situasi yang serba tidak menentu itu. Tetapi justru Ibu Ani yang tabah, kuat dan itu juga membuat kami juga semakin memiliki harapan dan optimisme. Karena kata dokter, dokter manapun di dunia mengatakan bahwa kekuatan utama dari penyembuhan penyakit kanker ini adalah dari inner fighting spiritnya, inner powernya. Dan itulah yang dimiliki Ibu Ani mudah-mudahan terus terjaga dan bahkan makin bersemangat lagi. Pak SBY setiap hari menunggui bahkan sejak kami sibuk di tanah air karena urusan pemilu sehingga agak jarang bisa datang ke sana. Yang biasanya pasti satu di antara empat ini saya, adik saya, Anissa atau Alia pasti ada yang menginap di rumah sakit. Iya kami bergantian anak-anak. Tapi sejak seminggu yang lalu karena kami harus fokus di tanah air maka Pak SBY yang menginap di rumah sakit. Tidur di sofa kecil. Saya juga kadang-kadang kasihan karena Pak SBY kan ya badannya besar kemudian sofanya kecil, pasti tidak nyaman lah. Tapi justru Pak SBY mengatakan saya happy karena bisa dekat dengan Ibu, dengan istrinya gitu. Ibu pun pastinya juga happy karena selalu bisa berdekatan dengan belahan jiwa yang selalu mengatakan demikian. Kata Pak SBY itu saya tuh, buahan itu belahan jiwa bagi saya. Jadi luar biasa. Memang tidak bisa dijelaskan secara pasti. Dokter menjelaskan kepada kami itu bahwa yang pertama harus dituntaskan adalah membersihkan tubuh Ibu Ani ini dari sel-sel kanker darah yang ganas. Dan inilah dibutuhkan yang tadi saya sampaikan ada tiga atau empat saikel yang dimana satu saikel itu kurang lebih 28 hari. Itulah obat-obatan yang keras tadi itu yang tentunya memiliki daya ataupun efek samping yang juga berat untuk Ibu Ani. Nah kalau itu sudah bisa dibersihkan insya Allah semuanya diberikan kelancaran ya. Maka setelah empat saikel tersebut kalau dinyatakan benar-benar sudah tidak ada lagi sel kanker yang di darah tersebut. Maka barulah dilakukan tahapan penting berikutnya yaitu transplantasi sumsung tulang atau bone marrow. Yang saat ini juga alhamdulillah sekali sudah ketemu donornya yaitu Pak Pramono Edi Wibowo yang adalah adik kandung dari Ibu Ani. Ternyata beliau memiliki kecocokan karena ada delapan parameter yang harus atau indikator yang harus match. Nah beliau ini delapan-delapannya match jadi full match. Itu jarang tidak setiap kali langsung dapat seperti itu. Karena biasanya berbulan-bulan harus hunting ke donor internasional di berbagai negara. Tapi alhamdulillah sekali ternyata Pak Edi punya kecocokan untuk menjadi donor bagi Ibu Ani. Tapi sekali lagi itu hanya bisa dilakukan jika Ibu Ani benar-benar sudah dinyatakan bersih dari kanker darah.